Bismillahirrohmanirrohim Halo Mam, Assalamualaikum Jumpa lagi di Lilis Andi Terima kasih ya Mam udah klik video ini Nonton dulu videonya minimal 3 menit Kemudian klik tombol subscribe Nyalakan notifikasinya Klik tombol like Comment dan share ke media sosial Yang teman-teman punya Follow juga ya Mam IG aku Ada di bawah layar Lilis 05 I yang belakang double Terima kasih Jadi di video kali ini Aku mau sharing Kegiatan aku Di sore hari Tepatnya tanggal 3 Oktober 2020 Awal bulan ya Mam seperti biasa Aku belanja bulanan Selesai belanja mingguan Di paginya dan Sorenya itu aku langsung belanja Bulanan Supaya sekalian gitu Capeknya dan Pas kebetulan lagi libur kerja juga Ini aku belanjanya Ya sesuai kebutuhan ya Mam Sebelumnya udah aku list juga Jadi ini ceritanya lanjutan Dari Video sebelumnya Yang list Belanja Bulanan sama belanja mingguan gitu Jadi ini aku belanjanya sesuai dengan yang aku catat Cuman masih ada meleset-meleset juga Dicatat aja masih meleset ya Mam gimana gak di catat bakalan asal comot-comot aja Jadi ada beberapa yang aku gak catat cuman aku beli Kayak ada beli keju kemudian tambahan roti kayak cemilan gitu Tapi gak apa-apa Karena suami aku juga lagi WFH Jadi nanti bisa untuk Dia ngambil-ngambil juga Ini aku ambil saori Kemudian tadi aku ngambil Saus pedas Itu gak dimasuk list belanjaan Cuman karena Teringat Habis Dan yaudah aku langsung aja ngambil satu Gak apa-apa Itu juga penting ya Mam Kalau kita mau makan goreng-gorengan gitu Ini di tempat perbumbuan Jadi aku lagi milih-milih Pengen Nyetok apa gitu Gar masih ada Gak kayak gitu Mam Jadi sambil berpikir juga disini Mana tau waktu aku lulis itu Ada Yang kelupaan Kayak gitu Namanya juga manusia ya Mam Dan ini dia yang gak akan ketinggalan Dibelanja bulanan Mie instan Jadi mie instan ini Kadang memang aku nyetok Agak banyakan Kadang kayak 8 gitu Tapi dalam sebulan itu Belum tentu juga habis Ya Gitulah ya Mam Masih suka makan mie juga Rasanya itu nikmat banget Tadi aku lihat minyak goreng Masya Allah Harganya luar biasa Naiknya banyak banget Biasa aku Pakai merk Sanko Itu harganya sekitar Rp2.324 Jadi tadi itu harganya Rp27.000 sekian Yaudah aku memutuskan Untuk tidak membeli minyak goreng Terlebih dahulu Karena memang Aku masih punya Stok yang itu Lebih kurang 3 liter lagi Yaudah aku pake yang itu aja Yang ada dulu Ntar besok Mana tau ada Promo Atau udah turun Aku boleh beli lagi Aku sangat terkejut sekali Melihat harga minyak goreng Yang begitu drastis Naiknya Jadi ya tadi aku beli Pants Atau pembalut Dan ini lagi Milih-milih Anti nyamuk semprot Biasanya ini yang Milih suami aku Karena aku memang Gak pandai Dan jarang juga Megang si racun Nyamuk itu Biasanya kalau ada Nyamuk atau apa Gitu Suami aku yang suka Semprot-semprot Kayak di bawah Pungan mangga Gitu kan Kadang Banyak banget Nyamuk-nyamuk Yaudah aku gak Dipernyamukan Aku gak ikut-ikutan Lanjutin aku Ngepilih sabun Jadi aku tuh Pengennya Sabunnya tuh Yang packagingnya Botol gitu Jadi bisa diisi ulang Jadi ini Lagi milih-milih Kira-kira Mana ya Yang bisa diisi ulang lagi Yang Bukaannya itu Enak gitu Dan akhirnya Dapet deh Si Shinsui Nanti isi ulangnya Boleh diisi apa aja ya Mam Nah ini Lagi ngili-ngilih Cemilan Jadi cemilan Ini memang Nyetoknya Agak banyak Kalau di rumah itu Kadang suka Ngemil ya mam Di tempat kerja Aku jarang ngemil Karena memang Pakai APD lengkap Jadi kalau makan Yaudah sekali Makan gitu aja Ntar di rumah Baru makan lagi Biasanya sih Suami aku yang suka Ngemil-ngemil Karena memang Enggak perokok Jadi yaudah Aku gak apa-apa sih Selagi itu Masih Tidak berlebihan Dan ini Di pertepungan Aku Kepikiran Pengen buat Si kelepon Udah lama banget Aku gak makan Kelepon Jajanan Tradisional Yang rasanya Luar biasa Nikmat Enak banget Jadi aku Aku coba-coba Ntar Searching-searching Juga di youtube Cara pembuatannya Kayak mana Tapi aku beli aja Dulu tepungnya Mana tahu nanti Ketiban rajin Buat Kelepon Atau Buat Cendil Gitu Dan Udah Ini belanjanya Udah Belanjanya Aku tadi di supermarket Dekat rumah aja Biar gak terlalu Susah Ini aku beli Berasnya Enggak tadi ya mam Enggak sambil Belanja bulanan Karena memang Kalau misalnya Sekalian beli beras Itu rasanya repot banget Banyak bawaannya Gitu Jadi itu aku belinya Di grosir Dekat tempat aku kerja Jadi sekalian pulang Gitu Dan itu Minta tolong suami aku Untuk ngetuangin Ketempat beras Jadi tempat beras Aku tuh masih kayak gitu Masih sederhana banget Aku belum bisa beli rice box Ntar besok Kalau ada duit Aku Beli deh rice box Biar berasnya Lebih awet Kayak gitu ya mam Gak dimakan kutu Kemudian ini belanjaan aku tadi Belanjaan bulanan aku Untuk satu bulan ke depan Ini sengaja aku pakai kantong plastik Supaya bisa untuk tempat sampah gitu mam Karena kan kalau gak ada plastik Repot juga Mau buang-buang sampah Susah Kemudian ini aku Haul-haulin Aku bongkar di rumah Aku susun-susun Ini aku tadi beli susu Susu untuk suami aku Susu hati gitu Yang rasa coklat Katanya sih bosan Pengen Yang rasa Vanila Pengen ngecopain deh Yang rasa coklat Yaudah Aku ambilin aja Satu Itu tadi harganya Rp16.000 Dapat potongan Rp2.000 Jadi tinggal Rp14.000 gitu ya mam Dan ini tadi tepung yang aku beli Yang aku cerita Untuk beli Untuk bikin kelepon tadi Si keleponnya Belum mengerti sih Gimana cara pembuatannya Tapi yaudah gak apa-apa ya mam Yang penting Bahan bakunya itu Udah ada dulu Kemudian ini tepung tapioca Tepung tapioca ini Rencana pengen buat Pempe Pempe Palembang Ntar resepnya Insya Allah Aku Videoin deh Pempe Palembang Alah mamaku Kebetulan orang tua aku Orang Palembang Jadi Kalau bikin Pempe itu Enak banget Kemudian aku beli gula Gulanya merek PSM Satu kilo aja Dan ini dia mam Yang di luar list belanjaan Si roti Burger Entah mimpi apa Kepikiran apa Tiba-tiba pengen ngebeli itu Kemudian ini untuk sarapan Roti kupas Biasanya aku makan pakai selai gitu mam Selai-selai Rasa coklat Atau strawberry gitu Kemudian minum pakai teh Anget Nah itu aja sih Biasa sarapan aku Dan ini dia Si wafer Selamat Si punya suami aku Jadi ada Satu Dua Tiga Jadi satu minggu itu Maunya tiga Kota Awalnya itu dua Tapi katanya sih kurang Jadi yaudah Ngajuin proposal gitu mam Ke aku Untuk Pertambahan si wafer selamat Akhirnya yaudah Aku asesi aja Proposalnya Kemudian itu ada Sandwich coklat Roti Cemilan Itu punya aku Kemudian ada Roti kering juga Itu punya aku juga Biasanya untuk sarapan gitu Jadi ini banyak Kecembilan-cembilan ya mam Semakin kita banyak di rumah Semakin banyak juga Jajan kita ternyata Tapi ya sudah deh Gak apa-apa Dan ini selai Selai roti Jadi ini nih aku Pilih yang Mereknya Morin Karena Packagingnya Cantik aku suka Dan packaging Dan bekas Botolnya Atau tempatnya Itu bisa Untuk Tempat-tempat Bumbu gitu mam Jadi selama ini Aku simpenin Aku kumpulin Gak aku buang Karena bisa untuk Tempat bumbu Kayak Garam Gula Kemudian bisa juga Untuk Nyimpan Kayak bumbu-bumbu Dasar gitu Minta bumbu dasar Merah Atau bumbu dasar Putih Kemudian disimpan Di dalam kulkas Itu lebih awet Dan lebih cantik Kemudian itu tadi Sao sambal Yang tidak masuk list Dan itu ada Aku beli Permen Jadi permen itu Biasanya aku Letakin di Meja tamu Gitu mam Kadang ada tamu Tapi kayak Di era sekarang Ini gak ada tamu Ya mam Yaudah deh Dimakan sendiri aja Aduh Banyak over budget Ini ma Ini dia Mie instan Mie instan Mie rebusnya Aku beli Lima Ini Soto padang Soto padang Ini kesukaan suami Aku enak banget Mam Jadi Ini Ini rempahnya Memang betul-betul Terasa banget Kuahnya juga Berkaldu Kemudian Mie goreng Mie goreng itu Aku beli Tiga Kalau kebanyakan Takut juga Makan Mie instan Banyak-banyak Emang Gak sehat juga Cailah Gak sehat Intinya Kalau kepengen aja Masak mie goreng Atau mie rebus Pas lagi Ya mungkin Hujan-hujan Gitu ya mam Kemudian ini Aku beli Nutri gel Nutri gel Atau agar-agar Jadi Kayak Untuk Cemilan-cemilan Juga Aku suka Suami aku juga Suka Rasanya tuh Seger-seger Manis-manis Asem gitu Enak banget sih Menurut kami Dan ini Aku beli Saori Saos Lada hitam Merencana Pengen masak Daging Atau ayam Gitu mam Kebetulan Kan aku ada Stok daging Di kulkas juga Jadi pengen Masak Saori Lada hitam Gitu Ntar resepnya Aku sharing Juga deh Untuk mam Semua Dah Ini dia Belanjaan aku Dan ini juga Di luar List Ini beli Apa Keju Rencana Mau aku Buat sandwich Keju Gitu mam Bareng Roti Roti Pizza Roti burger Dah ini dia Belanjaannya Tadi belanjaan Jadi bulan ini Aku ngabisin Duit Untuk belanja Bulan yang ini Sekitar 523 ribu Ya Jadi agak Over sedikit Ya mam Tapi gak apa-apa Karena memang Kalau di rumah ini Kan pengennya Nge-mail Gitu Dan ini Untuk persabunan Dan Peracunan Alias racun nyamuk Atau anti nyamuk Ini aku beli Hit 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 Yang warna Orange Itu yang Besar Aku lupa Harganya Pokoknya Aku gak inget Mam Harga-harga Ini semua Jadi udah Aku totalin aja Langsung tadi 523 ribu Ini aku beli Aloe vera Untuk Kulit ya mam Jadi Supaya kulitnya Itu lembab Aku pakai Skincare Wardah Selama ini Dan bulan ini Alhamdulillah Sekali Aku tidak beli Skincare Karena skincare Aku itu Masih Masih banyak Karena Bulan lalu Itu memang Aku beli Full skincare Kira-kira Kira-kira Ngabisin budget Berapa Bulan lalu Sekitar 400 ribuan Gitu mam Gak terlalu banyak Juga Dan alhamdulillahnya Bulan ini Aku gak Beli skincare Lagi Karena masih ada Jadi hanya Beli yang Aloe vera Tadi Dan ini dia Ada lulur Kemudian ada Tisu Ada sampo Suami aku Ada Odol Kemudian Sabun cuci piring Dan ini Pewangi Pakaian Jadi Pewanginya Aku pake yang Sasetan gini Yang kecil-kecil Supaya gak boros Kalau pake yang besar Biasanya Suka nuang Banyak-banyak Katanya gak wangi Gak wangi Padahal Hidungnya Udah konslet Karena memang Itu-itu aja Yang kita cium Aromanya Jadi kayak Gak wangi Gak wangi Padahal memang Ya Begitulah Kemudian aku beli Sabun krim Ekonomi Itu untuk Ngebros Kamar mandi Biasanya aku pake itu Jarang sih pake Pembersih yang Super bersih Itu karena Mengikis keramik Takutnya keramiknya Pecah Dan ini Sisa-sisa Stok persabunan Aku Kayak Odol itu Masih ada dua Jadi aku tinggal Lambahin satu Jadi ini semuanya Si persabunan Dan perodolan Persampoan Aku masukin Kedalam box Kayak gini ya Mam Udah Jadi Tinggal ditutup aja Nanti aku letakin Di lemari Yang suami Aku buat Lemari Yang super Duper Cantik Itu Dan ini dia Udah Khususin belanjaan Bulanan aku Jadi ada beberapa Yang sisa Itu kayak Minyak goreng Itu masih ada Yang belum terbuka Jadi alhamdulillah Masih ada Stoknya Pas harganya Mahal Aku gak perlu Beli Dan ini Masih ada Teh Garam Kayak gitu Kayak gitu ya Mam Jadi alhamdulillah Belanja bulanan Ini Gak semuanya Harus kita beli Kalau masih ada Sisa-sisa Itu kayak Sabun cuci baju Aku gak beli Tadi Karena memang Masih ada Stoknya Oke mam Sekian dulu Videonya Mudah-mudahan Videonya Bermanfaat Mudah-mudahan Videonya Menebar Kebaikan Terima kasih Sudah menonton Sampai selesai Terima kasih Yang udah Subscribe Mudah-mudahan Semua kebaikan Kalian Dibalas oleh Allah Sampai jumpa Lagi di Video-video Selanjutnya Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax